Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kawan-kawan. Berikut adalah cara membuka pintu rumah supaya pintu rezeki yang ada pada rumah itu juga terbuka untuk kita. Seperti yang sudah lama kita ketahui bahwa setiap yang menempel pada kita ini ada rezekinya masing-masing. Atau telah dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Dari mulai kalau kita punya anak, rejeki anak itu ada. Dan jika anak itu menempel pada kita, maka rezeki kita akan bertambah. Karena ada rezeki anak yang Allah tambahkan kepada rezeki kita. Begitu pula istri, mertua, orang tua, jika mereka berada bersama kita dalam satu rumah, maka rezeki mereka akan ditambahkan Allah kepada rezeki kita. Dan bahkan bukan manusia saja kawan-kawan. Tetapi pakaian yang kita pakai pun itu dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Itulah sebabnya ada beberapa orang yang merasakan, walaupun kadang-kadang tidak percaya sama sekali. Kenapa ya setiap dia memakai baju tertentu, maka rezekinya pada hari itu lumayan banyak. Namun jika dia memakai baju yang lain pula, tanpa sebab musabab kok sangat sulit mendapatkan uang katanya. Kurang lebihnya begitu. Dia tidak menyadari bahwa sebenarnya setiap yang melekat pada tubuh manusia ini, itu pun sudah Allah jamin ada rezeki untuk mereka. Nah, apalagi rumah kawan-kawan. Sudah sangat terang benderang, dia juga dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Sering kita temui dan bahkan mungkin sering kita rasakan. Ketika ngontrak dulu kok banyak saja duit masuk. Tetapi ketika sudah punya rumah sendiri, sering mengalami pusing tujuh keliling untuk mendapatkan rezeki. Jadi ini bukti saya terangkan supaya Anda benar-benar menyadari bahwa dalam setiap rumah itu ada rezekinya. Jadi cara yang akan saya sampaikan ini adalah cara yang sangat alamiah membuka pintu rumah supaya rezeki yang terjamin atau yang terikut pada rumah itu juga akan terbuka untuk kita sekeluarga. Caranya cukup sederhana kawan-kawan. Perhatikan, menggunakan lima jari tangan saja kawan-kawan. Nah, ini kebanyakan di antara kita ketika membuka pintu rumah. Kelima jari tangannya ini sangatlah jarang menyentuh semua kegagang pintu rumah. Kebanyakan kadang-kadang hanya tiga jari. Kadang-kadang yang paling banyak empat jari. Jadi secara alamiah, seakan-akan ketika kita membuka pintu gagang rumah itu, kita jijik menyentuhnya. Perhatikan pula ketika Anda memberikan sesuatu kepada sesuatu yang Anda kira jijik, maka pasti Anda hanya akan menyentuhkan beberapa jari tangan Anda saja kepada sesuatu itu. Lalu jika Anda bersikap merasa jijik ketika memegang gagang pintu rumah membukanya, apa yang dirasakan oleh rumah Anda itu? Bagaimanapun rumah itu punya nurani. Kalau satu kali mungkin Anda memegang pintu rumah dengan posisi pegangan seperti memegang sebuah benda yang jijik, boleh saja kata nurani rumah mungkin Anda lupa. Dua kali hilap. Tiga kali mungkin karena sibuk dan panik. Tapi kalau berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, setiap Anda memegang gagang pintu rumah untuk membukanya, posisi tangan Anda seperti jijik memegang pintu rumah itu, ini akan menjadi keyakinan penuh bagi rumah bahwa Anda benar-benar jijik menyentuhnya. Dan jika rumah sudah merekam dan meyakini bahwa si pemilik rumah itu jijik menyentuhnya, maka rezeki yang telah Allah jamin untuk rumah itu, dengan sendirinya akan ditutup rapat-rapat oleh rumah tersebut. Inilah penyebab kadang-kadang kebanyakan dari kita sering merasakan bahwa ibadah sudah, berdoa sudah, ketekunan dalam bekerja sudah. Tetapi kenapa selama saya tinggal di rumah ini kok rezekinya susah? Jadi kembali kunci rahasianya adalah berada pada lima jari tangan kita ketika kita memegang gagang pintu rumah untuk membukanya. Nah, peganglah dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh jari, dengan sepenuh daging, dengan sepenuh tulang, dengan sepenuh darah yang ada pada seluruh telapak tangan kita ini. Kalau di daerah saya, kawan-kawan, khususnya di Riau ya, memegang gagang pintu rumah untuk membukanya, hanya dengan tiga jari, dua jari, atau bahkan ada yang satu jari, itu pantang yang besar, kawan-kawan. Saya pernah tanya dulu kepada orang tua tua di kampung saya kenapa begitu. Kata mereka, memegang gagang pintu rumah ketika membukanya dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh jari, maksudnya itu semua jari tangan, itu adalah bagian daripada sunnah Nabi Sulaiman. Penyebabnya ketika Nabi Sulaiman AS mengundang Ratu Balgis untuk datang ke istana beliau, Nabi Sulaiman mengumumkan kepada seluruh penjaga rumahnya untuk membiarkan Ratu Balgis itu masuk sendiri, atau membiarkan Ratu Balgis itu membuka pintu istana Nabi Sulaiman itu sendiri. Kalau diantar sih diantar, dijaga sih dijaga, mulai dari halaman rumah sampai ke pintu rumah, tapi hanya sampai di situ. Kalau untuk membuka pintu istana Nabi Sulaiman, para penjaga itu sangat dilarang. Dan ternyata Ratu Balgis membuka pintu istana Nabi Sulaiman hanya dengan menggunakan dua jari tangannya seperti ini, kawan-kawan, mendorongnya. Setelah dia masuk, Nabi Sulaiman pun langsung berkata, Tidak akan lama lagi istanamu akan hancur. Dan ternyata benar. Setelah kisah kedatangan Ratu Balgis ke istana Nabi Sulaiman itu, kisah Ratu Balgis hilang di telan bumi. Istananya tidak lagi tertera. Kekuasaannya apakah berlanjut atau hilang? Apakah dia tinggal di istana Nabi Sulaiman ataupun tidak? Semuanya hilang mbak di telan bumi. Nah, sabda atau ucapan yang diucapkan oleh seorang Nabi, itu berlaku sampai hari ini. Makanya tadi orang tua-tua di kampung saya mengatakan bahwa membuka pintu rumah sepenuh jiwa dengan kelima jari tangan adalah bagian daripada menjalankan sunnah Nabi Sulaiman AS. Insya Allah, kalau rumah itu dibuka dengan sepenuh jiwa, tidak merasa jijik, maka rezeki yang Allah jaminkan untuk rumah itu akan terbuka pula untuk kita. Walau alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilap lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.